Kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita itu, ikhwati fila rahimukumullah, kehidupan kita itu dipenuhi dengan kesusahan dan kepayahan. Inilah kehidupan dunia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wanwala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Kemudian salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada jenjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Juga, beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpagam teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelam. Ikhwati fila rahimukumullah. Dalam surah Al-Balat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, ketika Allah SWT menyebutkan beberapa sumpah di awal ayat, ada satu hal yang Allah SWT ingin sampaikan. Dan kita tahu bahwa saya, tidaklah Allah SWT bersumpah, kecuali pertama dengan perkara yang sangat penting, kedua untuk menyampaikan perkara yang sangat penting. Dan hak Allah SWT untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Akan tetapi kita sebagai seorang hamba, jika ingin bersumpah, maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Sumpah tentunya untuk penguat kata. Seseorang ketika ingin menyampaikan sesuatu dan diawali dengan sumpah, itu berarti dia ingin menguatkan yang dia ingin sampaikan. Dan ini boleh, tapi tentunya jangan bermudah-mudah untuk bersumpah. Nah. Allah SWT berfirman, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, maksudnya adalah Mekah Al-Mukarramah. Di antara jalil yang menunjukkan akan mulianya kota Mekah. Karena dengannya Allah SWT bersumpah. Dan yang disebutkan tadi di awal, hak Allah untuk bersumpah dengan apapun di antara makhluknya. Allah bersumpah dengan bulan, dengan matahari, dengan bintang-bintang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ketika ingin menguatkan kata yang kita ingin sampaikan, dan kita ingin awaliya dengan bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah SWT. Dan kamu Muhammad SAW bertempat di kota Mekah ini. Disebutkan oleh perulama ini di antara kabar gembira. Untuk Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya kelap, beliau akan menaklukkan kota Mekah. Dan kamu pasti menang. Kamu pasti akan menaklukkan kota ini. Maksudnya sekarang, ya sabar dulu. Da'wah tertolak, kemudian pergi ke ta'if, berharap da'wah diterima pun ditolak. Bahkan di ta'if lebih ganas lagi. Dilempari bebatuan. Disebutkan hingga kepala beliau SAW, bocor, berdarah, dan ketika darah bercucuran di wajah beliau, Allah mengutus kepada beliau, malaikat penjaga gunung disebutkan. Dan kemudian menawarkan kepada beliau, atas perintah Allah SWT, untuk menimpakan dua gunung yang kala itu dekat dengan ta'if. Agar ditimpakan ke ta'if. Subhanallah, disebutkan dalam riwayatnya Nabi Muhammad, sambil mengusap darah yang bercucuran di wajahnya, dan mengatakan, tidak atau jangan. Semoga Allah SWT, akan melahirkan dari keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi ini contoh kesabaran, ya tingkat Nabi Muhammad. Kesabaran yang sangat luar biasa. Ingin meluruskan umatnya, dari akidah yang menyimpang, ingin meluruskan umatnya, dari akhlak yang buruk, tapi malah responnya tidak baik. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad bersalah. Dan kita lihat kemudian bagaimana hasilnya sekarang. Bukan cuma sekarang, sejak dulu pun kemudian, hanya bersabar beberapa tahun, Nabi Muhammad bersalah akhirnya menaklukkan kota Mekah. Ikhwati filah rahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara janji dari Allah SWT, hai Muhammad, kamu akan menempati kota ini. Karena kata Nabi Muhammad, Mekah adalah kota yang sangat aku cintai. Bagaimana tidak itu adalah tempat kelahiran beliau. Kalau bukan karena umatku mengusirku, ya aku tidak akan keluar. Anda bisa bayangkan, terkusir dari kota kelahiran, itu sangat menyakitkan. Dan Nabi Muhammad s.a.w. terkusir dari Yanimaka. Jadi berbagai macam cara, yang dibuat oleh orang-orang Quraish, dari yang mungkin bisa dibilang lembu, kasar sampai penindasan, agar Nabi Muhammad s.a.w. berhenti berdaul. Sampai ada tawaran yang cukup aneh sebenarnya kala itu. Ketika mereka datang kepada Abu Talib, dan membawa ancaman, bahwasannya kamu kalau di pihaknya Muhammad, berarti kamu akan berperang sama kita, hai Abu Talib. Suruh dia berhenti dari da'wah. Atau kami yang akan memberhentikannya. Ancaman itu cukup berbekas di hati Abu Talib. Karena yang datang kepada Abu Talib adalah pemuka-pemuka Quraish. Mereka memang bisa menindaskal muslimin yang lemah-lemah Nabi Muhammad, tidak bisa mereka tindaskal. Itu kenapa? Karena Nabi Muhammad mulia sebenarnya. Mereka harus negosiasi dengan Abu Talib. Bagaimana caranya agar si Muhammad itu berhenti berdaul. Dan Nabi Muhammad s.a.w. kemudian mendatangi ponakannya, dan mengatakan berhenti. Dan Nabi Muhammad menolaknya. Dan riwayat yang masyur yang kita tahu sampai sekarang, bagaimana Nabi Muhammad menyebutkan satu statement yang mungkin bahasa anak sekarang itu lebay. Bersangatan dalam bahasa Indonesia. Mubalag fil qaw. Kata beliau, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak pernah akan tinggalkan. Mereka yang menang, atau saya yang menang. Maksudnya, sampai mati saya akan berdaul. Melihat keteguhan hati Nabi Muhammad demikian, Abu Talib, mantap sudah. Oh sudah, penakan saya tidak bisa diganggu-gugat ini. Pusing, orang-orang Quraish. Ini bagaimana lagi caranya kemudian bisa berhentikan Muhammad. Mereka bawa ke Abu Talib, anak muda, yang paling gagah, yang paling ganteng, yang paling pintar, yang paling mereka filip, untuk kemudian ditukar dengan Nabi Muhammad. Abu Talib, kami bawa kepadamu anak muda ini, silahkan jadikan untukmu anak. Tapi dengan syarat, berikan pada kami ponakan Muhammad untuk kita bunuh. Akal sehat pun berbicara, kata Abu Talib, bagaimana bisa masuk di akal? Kamu berikan kepada aku anak, untuk aku didik, untuk aku berikan makan, untuk aku, sedangkan aku berikan kepada kalian ponakanku, untuk kalian bunuh. Bahasa kasarnya itu, itu punya otak gak? Ini penawarannya itu aneh. Dan dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW, lanjut bahayakun akan, Hajarajuda. Nah, sampailah di level di maul mereka, merencanakan pembunuhan, dan pengusiran untuk Nabi Muhammad SAW. Di Fatuh Mekah, beliau menguasai Ketua Mekah. Itulah janji Allah SWT. Banyak makna untuk taksir ayat ini, diantara maknanya adalah, demi Nabi Adam dan semua keturunannya, demi seorang bapak asal umum dan anaknya, tapi penaksiran Nabi Adam dan anak keturunannya, itu jauh lebih. Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan semua keturunan. Apa yang Allah sampaikan? Poin ini, yaitu ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabat. Ini yang Allah ingin sampaikan setelah bersumpah beberapa kali. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita itu, ikhwati filah rahimukumullah, kehidupan kita itu dipenuhi dengan kesusahan dan kepayahan. Inilah kehidupan dunia. Kalau baca gitu ya, tafsir di seama karangan Ustaz Firanda, beliau nerangkan yang ini cukup detail. Beliau memberikan contoh, kesusahan kita dari bayi sampai kita dewasa. Satu-satu. Kata beliau ketika, diantaranya nih, ketika kita kecil, kemudian kita hanya bisa menangis, karena kita kesakitan gigi, mau tumbuh, itu sebuah kesusahan sebenarnya. Orang tua yang mungkin baru punya anak satu, dia bingung kenapa anaknya menangis. Dikasih makan gak mau, atau disusuin gak mau, nangis, padahal giginya ingin atau mau tumbuh. Sedetail itu beliau menerangkan, bahwasannya itu bagian dari kesusahan, bahkan mungkin pertama kali susahnya kita sebagai manusia. sakit tapi gak bisa ngomong apa-apa, cuman menangis. Beranjak kumur dengan kesusahan yang lain. seorang kemudian belajar atau kemudian santri, nyantri, susah. Belum lagi kemudian nanti kuliah, menikah, mencari nafkah. Semua kesusahan, demi kesusahan. Ujian untuk siapapun diantara kita, tahan atau enggak, inilah kehidupan dunia. Susah dulu. Nyaman dan tenteram itu nanti ketika disurga. Kehidupan dunia penuh dengan kesan, penuh dengan kekayaan. Allah ingin menyampaikan ini, sumpah dulu, Allah ingin menyampaikan. Artinya kita gak bisa berlelah selalu. istirahat silahkan. Sendau buruk boleh. Tapi hukum asalnya, kesusahan demi kesusahan akan kita ada. Akan teruji disana siapapun diantara kita, yang kemudian bisa sabar menghadapi begitu banyak cobaan. Termasuk diantaranya mungkin akhir-akhir ini, musibah yang menipah kita. Kesusahan yang lain. Susahnya luar biasa. Dalam segala hal, padahal subhanallah, Allah hanya menurunkan, belum katakan hanya, Allah hanya menurunkan hujan yang sangat lebat. Susah semua kita bayangin. Sebelum banjir kemarin, ya sampai sekarang juga, COVID ini. Gak kelihatan barangnya. Kita mau berorang juga, dia gak kelihatan. Begitu maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkandang, satu tahun repot kita. Berapa perusahaan yang tutup, berapa orang kemudian di PHK, dagangan gak laku, macem-macem. Kriminalitas melonjang, virus gak kelihatan. Turun hujan yang kelihatan, lebat sekali, ngancurin semuanya. Baru air. Gimana kalau antiplos gempa? Kalau bintang-bintang berjatuhan, planet tak berakan, ah selesai. Eh wa tifila rahimu kumumoh, maka bersabarlah pada siapapun di antara kita, karena kita tahu bahwa usahanya, hidup ini penuh dengan kepayahan dan kesusahan. Tapi ketika seorang bersabar menghadapnya, dia pasti bisa melalui satu dan yang lain. Inna mahal usri yusra, wa inna mahal usri yusra. Betul. Hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesusahan. Tapi Allah juga berikan kemudahan di salah-salahnya. Maka selalu bertakwalah kepada Allah SWT. Karena akan mendatangkan pertolongan dari Allah SWT untuk, supaya kita bisa keluar dari kesusahan dan kesusahan tersebut. Dalam segala hal. Umayyattaqillah yaja'allahu makhroja, wa yalizukuh min haithu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwalah kepada Allah SWT, Allah SWT akan berikan kepadanya jalan keluar solusi untuk semua masalah. Ingin punya jalan keluar ibadah jangga. Ingin dapat solusi, solat aja enggak. Ingin kemudian keluar dari begitu banyak permasalahan, maksiat jalan terus. Gimana bisa keluar dari masalah? Bertakwalah itu solusi. Dan takwanya itu ya cuman sebentar, sering quote ini kita sampaikan, cuman sebentar takwalah itu, cuman sampai mati aja. Dan kapanpun kita bisa mati. Bertakwalah kepada Allah SWT, karena iya kan, yang mendatangkan jalan keluar, dan mendatangkan riski dari jalan yang tidak dia duga-duga. Janji Allah SWT. Ini sudah susah, maksiat juga. Sudah susah, jauh dari Allah iya. Dan kemarin betul-betul ujian untuk semua kita. Apakah kita tetap bertakwa kepada Allah SWT ketika diterpangusim? Sekarang semuanya lagi susah. Gimana pengen solat on time? Gimana pengen solat ke masjid? Gimana-gimana? Padahal tetap semuanya harus berlaku. Cuman kondisinya lagi susah aja. Sampai kemudian segera kala itu, Al-Ushad al-Fadil Muhammad Abdul Tulsika, di request langsung Al-Ushad Ahmad Zainuddin untuk, saya tolong bikin tanfikih banjir. Karena terkadang kita lupa. Banyak hal yang harus kita pelajari berkaitan dengan, dimana nih solatnya nih? Kalau kemudian masjidnya tergenal, sujud di air itu bagaimana? Wuduh kalau airnya kotor sekali bagaimana? Langsung keluar. Dimintanya pagi, belum ingat sekali, Ushad Ahmad bilang itu requestnya pagi, dan kemudian sebelum zuhur, bahkan ulum juga sudah ikut imam, yang menyebarkan. Selesai. Langsung beliau ketik, ketika diminta. Dan bermanfaat untuk kaum musuh. Jangan pernah lupa untuk tetap beribadah, walaupun dalam keadaan susah. Maka bersabarlah untuk semua kesusahan yang kita hadapi. Di salah-salahnya pasti ada kemudahan, bahkan agama ini agama yang mudah. Sebagai penutup sabda Nabi Muhammad, ketika beliau melihat, anak-anak dari Ethiopia sedang bermain, kata beliau S.A.W. Il'abu ya ahla arfada Lita'alam yahu anna fi dinina fusha fa inni urusiltu bihanifiyatin samha Hai anak-anak Ethiopia, silahkan main, ayo main-main aja. Mungkin kalau bahasa sekarang, bulu tangki, spimpong, futsa, permainan tertentu kali itu. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, ayo main. Agar orang-orang Yahudi tahu. Karena di badinah kala itu tentunya kabilah Yahudi ada lima. Kabilah besar-besar Yahudi. Makanya pihan dapatkan di sabda Nabi Muhammad, ketika kita diperintahkan untuk menyelisihi, itu lebih banyak menyelisihi Yahudi. Nasrani tidak sebanyak itu disebutkan. Karena kala itu yang ada di badinah Yahudi. Selisilah Yahudi. Selisilah Yahudi. Mesti. Agar orang-orang Yahudi tahu. Bahawasanya dalam agama kita ini, ada sendak gurau. Ada santai. Ada relax. Ayo main-main. Dan sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Wallahu A'lami Bissar. Minabi Surah sampaikan dan bermalfaat salat dan khilaful dan warma. Mudah-mudahan kajian kita diberkai Allah subhanahu wa ta'amin. Ya Rabbal Alami. Subhanahu wa bihamdika. Ash'adu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubhling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!